X menuju tak hingga, yang bentuknya itu fx bar gx. Kemarin kan kita, kalau misalkan suku dengan pangkat tertingginya berada pada pembilang, maka hasilnya tak hingga. Lalu kalau suku dengan pangkat tertingginya berada pada penyebut, maka hasilnya 0. Terus, kalau misalkan suku tertingginya itu sama antara penyebut dengan pembilang, maka ini kayak gini contohnya. Hasilnya adalah koefisien, langsung hasilnya itu koefisien dari variable dengan pangkat tertinggi tersebut. Sekarang, kita ke bentuk limit untuk X menuju tak hingga, nah bentuknya itu fx dikurang gx. Ini yang pertama. Hitunglah limit X menuju tak hingga akar 2x kuadrat tambah 4x tambah 1, dikurang x kuadrat tambah 2x tambah 5. Coba kemarin gimana caranya. Ada yang masih ingat kemarin diapakan dulu? fordekat. Ya. Ia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tandanya kalau disini negatif, berarti disini positif. Terima kasih. Kalau kita teruskan seperti ini, ini akan panjang ya. Kalau misalkan dalam limit menuju tahingga bentuknya itu seperti ini, kita punya cara cepat. Kita lihat nih, disini kan suku dengan pangkat tertingginya itu X pangkat 2. Kita lihat angka di depannya. Disini 2, disini 1. Bentuk umumnya itu kayak gini, limit X menuju tahingga itu AX kuadrat tambah BX tambah C kurang BX kuadrat tambah CX tambah R. Nah, kalau akar A dikurang akar B itu lebih dari 0, maka hasil limitnya itu sehingga, kita lihat disini. dia kan sebagai A, si X kuadrat ini sebagai P, jadi P-nya itu 1, A-nya itu 2. Berarti akar 2 dikurang. Akar 1, dia bakal lebih dari 0. Maka hasilnya akan tak hingga. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sampai sini jelas ya. Terus kita lanjut. Nah, sekarang lihat lagi. Kalau misalkan, ini kan A, ini B, ini C. Jadi ini P, ini Q, ini R. Nah, kita lihat disini. Mana yang lebih besar antara A dengan P? Lebih besar P. Ya. Kalau misalkan akar A dikurang akar P itu kurang dari 0, maka hasil limitnya itu akan sama dengan negatif sehingga. Sini jelas ya. Nah, selanjut. Sekarang ada begini. Kalau misalkan A dan P-nya sama, kalau A dan P-nya sama, jadi kalau akar A dikurang akar P itu sama dengan 0, maka kita punya hasil limitnya itu adalah sama dengan B per 2 akar A dikurang C per 2 kali akar P. Hasilnya nanti kita tinggal substitusikan untuk mencari nilai limitnya. Terus ini paham ya atau mau kita coba cari ini? Coba cari ini. Ya, nilai limit dari ini. Kita kan punya ini B. C-nya berapa? Untuk yang sebelah kiri ini. C-nya berapa? Kan A-nya 1. B-nya 1. C-nya? C-nya 0. C-nya 0 ya. C-nya 0. Berarti ini C-nya negatif 3. Terus R-nya 1. Sebenarnya kita cuma perlu A, B dan P-C. Berarti B per akar A. Akar A-nya 1 kan? Berang. C-nya negatif 3. Negatif 3. Ya, karena ini kurang kita kurung dulu. 2. Akar berapa? Akar 1. Berapa? Akar 1. 2 kali akar 1 berapa? 2. 2 ya. Karena akar 1 itu 1. 1. Terus ini berarti berapa? 3 per 2. Ya. Negatif 3 per? 2. 2. Berarti ini berapa hasilnya? 3 per 4. 4 ya. Karena 1 per 2. Ini kan dikurang negatif. Berarti tambah. 3 per? 2. Maka hasilnya? 4 per? 2. 2. 2. 2. Sampai sini jelas. 2. Sampai sini jelas ya. Ibu maaf, saya baru gabung. Saya baru bangun. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, jadi kita simpulkan dulu tadi. Kalau limitnya itu X menuju tak hingga, bentuknya itu akar AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurang akar PX kuadrat tambah C tambah R sama dengan L. Nah, L-nya itu akan, hasilnya itu akan tak hingga jika akar A dikurang akar P itu lebih dari 0. Negatif tak hingga jika akar A dikurang akar P itu kurang dari 0. Dan B per 2 akar A dikurang C per 2 akar P untuk akar A dikurang akar P sama dengan 0. Sekarang ada soal. Coba. 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 Ada yang sudah? Kita kira diapakan dulu? Diapakan? Kita bahas ya, perhatikan. Untuk yang akar 4X kuadrat dikurang 8X tambah 3. Ini berarti dia sebagai siapa? Si 4-nya ini? A. Nah, dia sebagai P. Negatif 8-nya C, 3-nya R. Ini gimana? Untuk 2X-1, kita harus dia buat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Kira-kira diapakan? Diakar. Diakar, terus dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu. 2X-1, itu kita kuadratkan berapa hasilnya? 2. Hasilnya 4X kuadrat, lalu min 4X, lalu plus 1. Plus 1. Betul ya? Nah, berarti di sini. Lalu kita buat dalam bentuk akar. Berarti jadinya limit X menuju tak hingga. Berapa hasilnya? Kita pakai rumus yang tadi. Berarti ini A dan P-nya sama ya. Karena sama, berarti kalau dikurang hasilnya 0. Kalau 0, berarti tadi nilai limitnya apa rumusnya? B per 2 akar A. Ki per 2 akar B. Oke, berarti tinggal substitusikan aja. Berarti tinggal substitusikan aja. Berarti TNI-TNI-TNI-TNI-TNI. Dapatnya berapa? Satu, Bu. Satu. Oke, kita lihat. Di sini B-nya berarti negatif 4 per 2 akar 4. Dikurang, B-nya negatif 8 per 2 akar 4. B, negatif 4 per 4. Dikurang, negatif 8 per 1. Negatif 1, tambah 2. Dikurang, B-nya 1. Ya, betul. Ya, satu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ya, ada, Bu. Ada, jelas ya. Ya, Bu. Sekarang nomor 2. Dikerjain nggak, Bu? Iya, dikerjain. Jangan dilihatin. Jangan lupa. Jas ALL Saturday. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Dikali-kali dulu, Bu. Ya, ini X kita kali dengan 4X berapa? 4X kuadrat. 4X kuadrat. 4X kuadrat. Terus, untuk yang ini. 4X kuadrat. Plus 16X. 16X. Plus 12. 12X. 16, Bu. 16X. 16X. Terus? Plus 12. Plus 12. Ya. Berarti, di sini A dan P-nya sama ya. A dan P-nya sama. Berdasarkan rumus yang tadi, di sini B-nya 0. per 2 akar 4. Dikurang. negatif. Ada pertanyaan? Blue. Blue. New. Hmm. 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 Terima kasih. 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 Oh, sorry Ibu, sorry Ibu, rupanya tetap termatikan Ibu, ini nyimiknya. Walaupun Ibu nanya, saya jawab tadi kok nggak direspon balik, rupanya saya juga belum. Ibu bisa balik sebentar nggak, Bu? Saya lupa screen capture, Bu. Ya. Bisa balik ke slide sebelumnya nggak? Saya lupa screen capture. Oke, sudah, Bu. Oke. 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 Terima kasih. 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 berarti X sama dengan coba, kalau A log B sama dengan C, berarti B itu sama dengan A pangkat C, berarti ini nah, kalau disini kita ada log X aja, berarti udah pasti dia ini 10, iya, berarti 10 pangkat oh, rupanya rumit juga ya iya oh, Rupanya Mas, kak? Iya, bang. Masih ada suara, kak, bang. Nah, jadi ini berapa? X1-nya berarti 10 pangkat min 3 per 2. X2-nya berarti 10 pangkat? 10 pangkat setengah. Kalau dikalikan? Jadinya? Kalau dikalikan berarti pangkatnya diapak? Ditambah. Jadinya? Oh. Min 1. X1 kali X2 sama dengan 10. Min 3 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi 10 pangkat berapa? Min 3 per 2 tambah 1 per 2? Min 1. Min 1. Atau berarti sama dengan 1 per 10. Ya. Bu, ntar saya screen capture dulu, Bu. Oke. Ini yang lain ada pertanyaan? Jelas ya? Ada yang kurang jelas? Jelas, Lu. Kalau jelas, nih ada satu soal lagi. Oh, bukan. Ini tadi cara cepat yang tadi ya. Kan itu tadi bentuknya setelah kita kalikan itu. Tadi dapat berapa? 4 log. Eh, 4 log kuadrat X ya. Tambah. 4 log X. Tambah. Eh, tambah. Kurang. 3. Sama dengan 0. coba, nih. Kita bisa langsung untuk X1 kali X2-nya itu sama dengan P. P-nya kan di sini, nih. P-nya itu 10. 10 per negatif B-nya 4. 4 per A. A-nya 4. Kita dapat langsung ya. 10 pangkat min 1. Ini cara cepatnya. Oke. Ada pertanyaan? Suaranya mana? Sudah, ya? Satu soal lagi, nih. Coba. Jadinya berapa? Sama, empat. Terima kasih. 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 Terima kasih.